Intro Sejumlah LSM dan ORMAS di Kabupaten Majalengka menggelar dukungan pemberantasan KKN ke kantor inspektorat dan ke jari Majalengka. Aksi ini untuk menggugah kinerja kedua instansi tersebut agar serius dalam memberantas korupsi di Kabupaten Majalengka. Sekitar 17 lembaga swadaya masyarakat dan ORMAS di Kabupaten Majalengka melakukan konvoy menuju inspektorat Kabupaten dan Kajari Majalengka yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani. Masa dikawal oleh aparat kepolisian dan Satpol PP agar acara dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Untuk mengantisipasi kemacetan maka jalan protokol Kiai Haji Abdul Halim dari Bundaran Cigasong hingga Bundaran Tonjong satu jalur ditutup sementara oleh Satuan Lalu Lintas Polres Majalengka. Masa mengharapkan inspektorat tidak tebang pilih, transparan, angkuntabel, dan lebih ditingkatkan lagi kinerjanya dalam memberantas korupsi di wilayah Majalengka. Mereka merasa prihatin dengan adanya kejadian kepala desa di Kabupaten Majalengka yang tersandung perkara korupsi dan menjadi tahanan kejagung. Masa menilai selama ini kinerja kejari Majalengka tidak tegas dalam penegakan hukum. Alhamdulillah ya kami sangat mengapresiasi dan kami sangat senang dan bangga atas kunjungan dari teman-teman SEM wakili masyarakat Kabupaten Majalengka di mana tadi sudah menyampaikan beberapa hal dukungan kepada kami untuk kami menangani atau dalam penanganan pindah-pindah korupsi yang ada di Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, dengan adanya tadi kunjungan dari teman-teman kami merasa sangat ada, kami terdukung ya, ada support dan ya memang dalam hal pengawalan atau pengawasan tentang tindak-tindak korupsi di Kabupaten Majalengka itu tidak hanya APH saja, tentu dari seluruh lapisan masyarakat. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata!